walaikumsalam Bapak sehat Alhamdulillah Bapak sehat Alhamdulillah dimana Alhamdulillah sehat Pak Toyo ini KRPH mana ya KRPH Soma Gede Pak Soma Gede BKPH Karanganyar Karanganyar KPH Keduselatan berapa target getahnya Pak Toyo di RPH tadi Mas Soma Gede tadi 636.719 636 wah banyak pohonnya berapa pohon pohonnya 28 ribu Pak total 28 ribu oke waktu ditetapkan 636 ton itu Pak Toyo ikut enggak cara menetapkannya itu tahu enggak cara menetapkannya itu atau langsung lihat RTT atau langsung lihat SP getah lihat RTT Pak RTT tahu caranya kenapa kok bisa ditetapkan 636 hitung gram per pohon sehingga ketemu sepian Gede dan dari tahun lalu berapa target tahun lalu 680 obat turun ini ya berarti ya turun sekarang berapa NPSnya NPSnya sampai sekarang Gede 87 Wah bagus kan masih bulan Oktober ya masih bisa kejar 100 lebih ya Insyaallah Amin Nah Pak Toyo waktu penjadangan ditetapkan target 636 ya kira-kira strategi apa yang Pak Toyo ambil untuk supaya target itu tercapai yang pertama kita menindaklanjuti dari KPR yang lalu yang dulu kapan KRP dulu ya dulu banget itu Pak Oh dulu banget udah sekitar 6 tahun yang baik kita ikuti kemudian kita sempurna yang baik kayak apa yang baik yang baik contohnya misalkan penerimaan getah yang dulu misalkan hanya berinduk di TPG Induk terus kemudian diterima di dekatkan dengan hutan terus sekarang sama sekarang masih seperti itu kita juga apa baiknya apa itu kenapa kok baik itu baiknya untuk penyadap merasa dimudahkan Pak Oh jadi pelayanannya lebih cepat ya terus yang jeleknya ada yang jeleknya ya bukan jelek tapi kita kurang pas disitu Pak ya apa ya kira-kira dibenahi Pak Toyo apa kira-kira ya banyak hal sebetulnya ya apa contohnya apa yang pertama kita harus memahami karakter daripada temen-temen mandur sadap mandur TPG kemudian karakter penyadap di masing-masing kelompok itu maunya bagaimana sehingga kita ikuti setelah kita tahu karakter mereka kita otomatis menempatkan petugas yang kira-kira pas Pak yang pas maksudnya pas apanya pas badannya atau pas enggak pas pemikirannya Pak oh pas pemikirannya karakternya bagaimana oh bagus bagus setelah kita memahami karakter mereka kemudian SDH nya Pak kita lihat oh ya SDH kita lihat potensinya masih seperti apa KU berapa disana KU berapa dominasi rata-rata KU 9 Pak wah ketuaan no iya tapi masih bisa tercapai target ya masih Pak hebat hebat apa triknya apa triknya ya setelah memahami karakter mereka mandur penyadap kemudian kita menempatkan orang yang tadinya misalkan di TPG ini kok dari penyadap banyak protes banyak keluhan seharusnya seperti ini seperti ini kita otomatis menampung hal itu Pak iya 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 kita tampung permasalahnya terus kita taruh orang yang kira-kira contohnya apa permasalahnya Pak Toyo contohnya apa permasalahnya misalkan Sarpra Pak Sarpra kan untuk talang sadap hampir setiap tiga bulan sekali itu minta ganti Pak oh karena pengaruh setimulan oh karena setimulan iya setimulan nah ini akan rusak terus kemudian tempurung kemudian tempurung juga cering minta ganti iya tempurung paling 6 bulan 1 tahun itu udah maksimal iya 1 tahun mestinya tapi kalau 6 tahun 3 bulan kecepetan kalau talang sadap 3 bulan Pak iya talang sadap karena seng ya dia ya nah Pak Toyo kan pendendangan mestinya ketika lihat target itu punya enggak rencana harian untuk mencapai target itu oh iya Pak tentunya kita mengumpulkan teman-teman yang saya bahas disitu justru rencana angkutan bukan produksi oh malah angkutan iya rencana produksi kita nanti menyesuaikan angkutan Pak oh iya iya jadi setelah kita kumpul setiap perode kepada teman-teman kita punya NPS sekian persen kemudian saya menyampaikan ke teman-teman coba kemampuan anda berapa untuk angkutan TP sekian TP ini TP itu berapa TPG nya? saya TPG nya 6 Pak oh Pak ya tapi pembantunya banyak sekali iya 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 nah setelah itu kita cross-check setelah disampaikan oleh beliau Pak mandor sadap kemudian mandor TPG merekap misalkan kemampuan hanya 2 rit misalkan 8 ton padahal untuk target yang besar misalkan harinya 10 ton jangan hanya 2 rit coba paksakan lagi untuk mencapai angka 10 ton iya 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 karena karena kalau kita eh apa merencanakan produksi kita mudah Pak mudah sekali misalkan prosentase sekian tinggal dikalikan sekian tapi untuk eh apa nyagani biar produksi kita meningkat angkutan kita lancar sisa persediaan di TPG minim makanya kita strateginya eh kemampuan angkutan dulu iya lah setelah itu mengapa kamu hanya misalkan 8 ton padahal 5% harinya 10 ton misalkan gitu ya ya karena keadaan di lapangan seperti ini Pak yang ya memang saya tahu permasalahan itu saya tahu tapi paling tidak anda sebagai petugas perutani adalah orang yang istimewa yang lain nggak ada saya jatuhkan saya jatuhkan saya jatuhkan kamu mandor itu istimewa yang lain juga nggak jadi mandor mungkin satu desa satu dua betul-betul makanya untuk mencapai angka 10 ton bagaimana caranya karena saya tahu misalkan rutinitas penyadap betul-betul dilaksanakan kita pasti pasti maksimal misalkan satu bulan seharusnya setor tiga pintal tapi kalau satu periode bisa hampir dua pintal berarti kan lebih banyak dengan trik-trik semacam itu ya Alhamdulillah kita bisa jalan terus sisa juga dapat terpantau dapat terkendalikan betul karena betul itu saya tujuh kalau angkutan itu berarti nggak ada sisa forat ya di ya walaupun ada itu biasanya satu persen lah ya nah kemudian teman-teman saya harapkan bisa komunikasi interaktif berapa mandornya 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 12 pak oh 12 iya iya jadi mereka kan sudah kami bentukan kelompok-kelompok tani penyadap pak iya kelompok tani penyadap sudah per TPG masing-masing setelah itu mandor suruh kesana datanya ini dasarnya ini monggo ini ditemui setelah ketemu di rumah mungkin komunikasinya kan lebih baik pak iya iya misalkan ada pertemuan RT terus ada orang hajatan disitu kita harus hadir disana artinya biar ada perhatian dari mereka oke oke bagus nah setelah itu lapangannya harus dilihat lapangannya harus dilihat artinya kegiatan mereka itu harus dibukukan iya harus tahu teman-teman juga bukunya nggak sempurna tapi tahu si A penyadap petak setian kan mandor itu beberapa petak pak iya jadi ini ada kegiatan disana misalkan lagi memperbarui terus iya harus dia harus tahu dia memperbarui sudah berapa kali misalkan dua kali tiga kalinya harus dicabut jangan jalan di udang jangan dibiarkan empat kali kita rugi kita tetap memberikan pembinaan terhadap mereka oh bagus bagus kalau misalnya dari karena dua belas ya mandornya pak Toyo kan dua belas dua belas enggak itu mestikan ada satu atau berapa yang gak sesuai kerjanya dengan harapannya pak Toyo ya tentu pak ya dong apa yang pak Toyo lakukan nah setelah itu kita monitoring dan evaluasi pak di setiap akhir periode kita membuat surat bukti laporan produksi kita evaluasi misalkan yang tadinya kesanggupannya sepuluh kok jadi tujuh ini permasalahannya apa oh ini pak karena belum setor karena ada kegiatan perjabatwi dan sebagainya coba minta tolong terhadap mereka harus diludang kalaupun misalkan tenaganya gak ada kita harus mencari tenaga untuk peludangan tapi nanti biayanya diambil untuk upah itu ada pun teman-teman ada yang kurang sesuai kami briefing terus pak artinya kamu harus semangat kamu harus bisa mencapai NPS karena gaji kamu itu dari getah bukan dari mana mana ya bagus 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 kalau getah kita gak keluar kita mau gajian apa iya terus kalau ada yang eker-ekeran gak kompak dua orang bukan dengan penjenengan antar mandor apa yang buatnya pak Toyo lakukan kita dudukan bersama pak artinya kerja di perutani ini adalah sebuah tim work harus kompak dan kerjaan itu tidak boleh diakui oleh masing-masing keberhasilan resort juga keberhasilan kita bersama saya di depan itu ibaratnya orang narik mogok narik mobil mogok itu saya yang narik tapi kamu semua yang dorong saya untuk narik itu tenaganya berapa itu gak sebanding lah saya hanya itu ibaratnya seperti itu kalau anda bekerja semalunya tidak memahami dengan teknis tidak memahami dengan NPS tidak tahu penyadapnya itu kerja apa loh seperti itu Pak Toyo di Megang Getah sudah berapa tahun sebagai KRPH loh ya sebagai KRPH saya ini di RPH Soma Gede sudah 7 tahun sampai Desember besok sudah lumutan iya terus selama pengalaman menjadakan 7 tahun ya di Soma Gede pernah tidak tercapai targetnya saya beberapa kali tidak tercapai Pak apa yang Bapak lakukan Pak Toyo lakukan apa kalau tidak tercapai itu apa yang dilakukan untuk perbaikan berikutnya kan harus ada perbaikan gimana dengan adanya misalkan tahun ini kita tidak tercapai tentunya tahun depan kita di bulan Januari sudah siap kemudian kita sampaikan kepada Pak Asper misalkan ada kegulangan Sarpra baik tempurung maupun estimulan dan yang lainnya kita sampaikan persiapan kita setar di bulan Januari kemudian menata penyadap membuat kelompok-kelompok kerja kemudian membuat penyadap unggulan jadi penyadap yang ada penyadap unggulan ya yang pertama kriteriannya jumlah pohonnya banyak mereka yang kalau banyak itu dia fokus di sadapan Pak karena dibandingkan dengan kami ajarkan di sana Bapak dalam pembaruan untuk setengah bulan itu berapa kali misalkan tiga kali sekali angkatkan tidak selesai berarti kan tiga hari misalkan tiga kali tiga berarti kan sembilan hari untuk peludangan misalkan empat hari berarti kan sudah tiga belas hari itu dihitung HOKA Pak HOKA dengan berapa misalkan kerja di bangunan pembangunan rumah, proyek dan sebagainya hariannya berapa sih misalkan 70 ribu ternyata setelah dihitung itu lebih tinggi nyadap daripada jadi bangunan kemudian keuntungan mereka bisa sambil ramban Pak istilah ramban Pak pulang ramban dari jadi punya ternak semua ya ya rata-rata gitu saya juga tekankan kalau kerja itu dihitung coba satu hari misalkan masuk jam 8 pulang jam 3 cobalah jangan ditinggal pulang apalagi yang jauh itu harus bawa apa ya bukel jadi ini kan tidak kehilangan HOKA disitu ternyata sampai angka 80-90 Pak ini sudah bagus semua ini ya Pak Toyen jadwal kan tidak pembinaan atau pertemuan dengan Pak Mandor dan penyadap-penyadap oke untuk Pak Mandor setiap akhir periode Pak kita kumpul oh ya setiap akhir periode kita kumpul yaitu gunanya untuk evaluasi oh bagus bagus sampai enggak kamu dengan target sekian iya 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 itu bukan hanya kita saja yang dibahas mungkin semua bidang pekerjaan yang ada di resort siapa yang menangani makanya harus ditanya secara rutinitas kemudian tingkat penyadap kita punya kelompok tani disitu ada grup yasinan, grup pertemuan RT kita membawur disitu Pak saya kasih tau kalau ada misalkan ada pertemuan-pertemuan saya kasih tau saya minta waktu kemudian ya sedikit kita memeringankan mereka untuk seneknya nanti saya untuk senek sama rokok enggak apa-apa untuk saya tapi saya dikabari jadi kita bisa numpang disitu kadang juga pertemuan desa kita tetap dengan Pak Lura hubungan kita ke temen-temen itu juga harus baik Pak artinya dia juga harus ada penilaian positif kalau ada penilaian positif tentunya video nya juga akan bantu sering Pak Lura menyampaikan tolong sadapan untuk dikerjakan saya misalkan pertemuan ibu-ibu juga yang bapaknya penyadap baik itu semoga 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 tetap sukses tetap semangat insyaallah segera pindah jadi Pak Asper apa mungkin Mbak saya ya insyaallah namanya saya berdoa mudah-mudahan Allah mengambilkan tetap sehat yang penting tetap sehat Pak Toyo terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati